Halo pepernya what's up guys, balik lagi sama gue dan Raman disini di Kidzareproject Oke guys, hari ini kita menunggu ya patrol kita Oke udah bisa di climb, ini kita langsung aja bisa all might bintang 4 guys Sebelumnya itu gue terima kasih banyak yang udah nonton video gue Like ataupun comment serta subscribe konten gue Karena tanpa kalian semua, youtube gue itu gak bakal bisa berkembang guys Jadi gue ngucapin terima kasih banyak ya, yang masih setia nonton, yang setia komen juga gue bakal Terima kasih banyak banget nih, jadi kita langsung aja masuk ke itu, apa tuh namanya Ke all might, all might kita langsung fokusin aja ke bintang 6 Pertama kita bakal naikin all might, kedua kita bakal naikin nezu Ketiga kita bakal naikin all might putih mungkin ya, all might putih kita butuh beberapa bintang lagi lah pokoknya All might putih kita naikin Kemudian kita naikin Momo disini Sementara kita naikin Momo Terus kita naikin all over one Setelah itu kita naikin hero-hero limited ya Mungkin si kurogiri Atau togata ya, togata aja lah, togata kita bakal naikin sampai bintang 2 Oke Lanjut kita bakal beli all might putih kayaknya ya, di recruit shop Di USG Soalnya memang gue gak ada karakter yang pengen gue beli lagi juga sih guys Semuanya udah gue punya ya Jadi kita langsung beli all might putih aja Tanpa berbahasa basi Kita langsung naikin kedua all might kita guys All might putih kita ke bintang 3 Dan all might biru kita ke bintang 4 guys Oke Akhirnya ya All might kita bintang 4 Kita langsung cek aja ke ngerian all might bintang 4 guys Di all might putih kita naikin CP nya sedikit Jadi bintang 4 Eh bintang 3 sorry Oke guys, ini untuk line up gue sekarang gue otak atik ya Kemungkinan besar line up yang gue pake tuh kayak gini All might, Ejiro, Nezu, All might putih All of for one, sama Momo Nanti mungkin all for one ini bakal gue ganti sama Si itu ya guys ya Si Tomura Kalau misalnya gue udah punya Tomura guys Kita langsung aja Coba PvP Lawan Si itu yang kita gak bisa kalahin dari kemarin guys Si Deku ini Kita langsung coba ngalahin aja ya guys Soalnya kemarin gue kalah mulu Jadi menangnya itu ok-okian Sekarang kita coba cek Kalau misalnya all might kita udah bintang 4 Dan CP nya itu udah hampir sejuta ya Kita langsung cek aja Bagaimana kengerian dari all might biru kita guys Yang udah bintang 4 guys Disini gue belum ngetes juga ya Jadi gue belum tau apakah memang jadi overpower banget Atau enggak Kita langsung cek aja ya PvP nya Oke lanjut gue kayak gini sekarang Neizu kita ultimate Silent Stone Oke nice banget Jidur 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 Terus ultra Nyekaratin dulu Nice one Tapi dia gak bisa normal attack sekali lagi Soalnya kostumnya belum bintang 10 Omong kita ulti Dapat shield 2 hero Tidur jidur 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 jid dia bisa mati lima hero sekali jalan gila banget ya MVP dengan DMX 427 4k gila bener-bener overpower banget jadi kita nggak bakal ya nggak bakal kalah lagi lawan si musuh yang nggak punya momo atau nggak punya nizu kayak dia nih guys padahal dia nggak punya momo menizu ya cuman Almec bintang fatnya tuh kemarin gue kalah mulu gara-gara dia guys Almec bener-bener overpower banget ya kalau sekarang sih ya kita bisa kalah coba lagi sekali lagi kalau nggak percaya lagi disini gue menang speed juga Oke silence tune juga jubet jubet nice banget plus ultra jubet plus ultra lagi jubet Oke ngomong ulti ya dia harusnya sih bisa matiin berapa orang oke satu orang mati normal tag dua orang mati normal tag waduh kalau ini sih agak susah ya masih ultimate lagi jubet ultimate lagi lah gila guys anjay gila gini baru nih gue senang banget nih guys Almec biru kita bintang mat udah kayak kesetanan guys di pipi gila anjay gila ya udah bener parah banget kita coba ngelawanin CP nya lebih tinggi lagi nih kita coba lawan minari ya dengan CP 4353 guys perbedaannya hampir 500.000 sama CP gue ya apakah gampang menanginnya kalau untuk line up dia sih kayaknya enggak ada Almec biru enggak ada atau murah atau sih lebih gampang cuman dia nih suka itu momonya ditaruh di first ronde dan speednya itu tinggi banget guys Oke jubet ragi plus minus satu nice banget juga jubet 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 miss Waduh Waduh ndak bisa nih ini agak susah nih soalnya lawannya mesleknya tapi di ronde selanjutnya sih harusnya sih kalau misalnya seenggaknya almet biru bengkel satu orang udah ratain kebet oke next one ayo seenggaknya sekarang ini musuh lah waduh kena enam ini guys nggak bisa ulti almet biru kita red next ronde mungkin ya next ronde next ronde waduh waduh oke oke ngemerding itu kurang bagus ya bisa untuk aset skill menurutnya paling bagus tuh yang bisa silent sama raduq energi all ya kalau untuk yang kuning jebret 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 oke next one oke oke air rata nih guys rata nih rata nih jebret satu ulti lagi jebret dua normal attack lagi ulti lagi tiga normal attack lagi ulti lagi jebret empat normal attack lagi wah kalau ini crossbar ya bagus ya rata kayaknya Wah udah mati duluan anjing kena Demek Reflex ya Emek Reflexnya sakit banget emangis tapi ini udah pasti menang ya Oke guys mungkin sekian untuk konten kita kali ini ya Jangan jangan lupa di like dan di subscribe gila banget ya ini untuk almet gua bisa ngelain CP yang lebih tinggi coba lawan Dazi Dazi ini tapi dia punya speednya juga tinggi banget coba kita ngelain aja semoga kita bisa menang tetap nih guys siapnya beda satu juta sama gua lu berbeda perbedaan CPnya jauh banget apakah gua gua bisa ngelain atau enggak guys kita cek aja dulu ya Aduh dia pakai momo di first round guys coba cepet 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 kalau gue pakai nezodivestronde ya Aduh sakit banget coy jirung-jirung jirung-jirung-jirungnya berapa cp-nya Aduh bisa mati ini band seenggahnya kita dapet sel dulu lah ya sial for one kita nahan lah bukan Oke nice one Aduh nggak kena Demek Reflex elah Oke jibret 6 silent mesuan jibet-jibet nggak mati ayo jibet-jibet mati next banget ultimate pertama one hit oke wuuh normaltec konek banget ultimate lagi critical mantep Oh mati lagi Oke ultimate lagi guys Oh ini keras banget nih Wih gila tetep mati ya cebret normaltec buset ini keras batis si Ejiro Ejiro musuh keras batis Oke ngebak ya ntar juga jibet-jibet Demek Reflex ngakil Aduh 6 silent Aduh mati dulu nih guys Aduh Demek Reflex itu bener-bener obat ya kalau nggak nggak pakein si Toga usah batis ngelawan Ejiro guys Hai sial tapi kita ada shield lah ya seenggaknya kalau for one kita nge-shield itu kita nge-shield invisible kan like-min 1 Aduh 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 Miss wah ini susah banget guys susah ya apa kita harus build Toga lagi ya jadi all for one kita kita ganti Toga besok si Ejiro nya bener-bener gila banget ya tak ada Ejiro nya doang sih Ejiro kini sima dia butang berapa dengan CP hampir 1,1 juta guys ya ada critical resistance HP gua tahu dia pakai mentaliti apa cuman sakit banget lah bukunya anjay sakit banget ya guys Oke mungkin sekian untuk konten kali ini tapi kita bener-bener nggak bakal kalah lagi lawan sih itu ya si eh siapa sih tadi itu namanya Deku ya kita nggak bakal lawan Deku soalnya memang alm almight kita udah GG banget Coba kita coba cek lawan yang lain nanti ya Oke mungkin sekian untuk konten kali ini jangan lupa di like dan subscribe dan see you di next video Goodbye